Iya ya kalau menyatukan diri sama masyarakat itu Kita kan kalau meninggal itu kan Siapa yang menggotong, siapa yang memandikin Kalau untuk masalah dana Wah udahlah warga banyak yang Tentang yang selainnya pemikirannya Udah inilah Tadari sejak itu Pembangunan-pembangunan mungkin Akhirnya dia jadi RT Akhirnya jadi RT Karena pemuda-pemuda yang di mayoritas kan Ada yang jadi hudang Ada yang jadi mekanik lah Karena suatu kampung itu sebenarnya Nyawannya pemuda loh Betul, betul pemuda di mana-mana pasti pemuda Oke nih gini mas Anto Ada Mau berbagi cerita tentang apa nih mas Anto Di bakam rakyat ini Di tempat saya tinggal Di lingkungan saya tinggal Ya ini juga untuk istilahnya kayak untuk Pacuannya untuk motivasi yang lain Di kampung-kampung yang lain Ya sama kau gitu Yang mengalaminya sama Oh gitu jadi tentang lingkungan Tentang lingkungan Di sekitar Iya untuk istilahnya Di LFP, RWJ gitu ya Betul Si RT nya itu perempuan Oh perempuan Menik juga ya Kepilihnya itu emang berdasarkan voting Poting karena keinginan masyarakat bahwa si beliau itu bagus gitu kan Sama yang ininya gitu Makanya dipilih lah Atau juga ikut memilih Karena untuk istilahnya Kedekatannya udah kebaca gitu Iya Orangnya bermasyarakat ya Nah kebetulan waktu itu Anto kan buka usahanya itu Di warung gitu Kayak warung pelontong gitu kan Buka di depan rumah Punya tempat gitu kan Punya ini Kan otomatis kalau kita Punya warung Punya usaha itu kan Sama warga dekat ya Banyak yang belanja Banyak yang ini Jadi interaksi sama warga itu dekat gitu Media buat ibu-ibu ngobosi gitu Media buat ibu-ibu ngobosi Seiring waktu berjalan itu Si beliau itu sakit Sakit Sakitnya itu kenapa Betul si ibu-ibu ngobosi Sebutnya sakit Nah itu kan Terjadi keposongan jabatan tuh Disitu tuh Ada sosok warga Tapi bukan warga sekitar Bukan warga asli Yang mungkin disilahnya mah Dari apa ya Namanya tuh Kedekatan Bukan Kedekatan sih Kayak Ngomongnya itu kayak Kita tuh Apa sih orang Nisok kena so dekat Itu apa sih bahasanya Bahasanya ini SKSD SKSD Gitu kan Cowok-cowok Cowok-cowok Bukan orang asli Sikap dia Yang bisa dibilang humble Atau dekat So dekat itu Sebenarnya ada Kayak ada Ada tusua Banyak sih Tipe-tipe yang Di masyarakat Suka Kita kan bisa baca mereka Secara psikologis juga ya Mungkin mantap juga Masyarakat milih seperti itu Lanjut Kan kaum pemuda Sama istilahnya Karangtawona itu Suka mumpul ya Di warung itu Ngobrol Mereka itu Beropini itu Tengenya itu Enggak Istilahnya Punya yang Sosok kemimpinannya itu Warga sendiri Iya Orang lain Akhirnya beliau ini Jadi RT Betul Ini juga Itu asal pemilihan Enggak Makanya bukan Masalah Kepoting Karena si pemudanya itu Udah dirembukin sama Kalian milih Enggak Enggak Itu Mungkin lagi desa langsung Nah dari situ Pembangunan-pembangunan Yang dia bangun Yang dia geberat Istilahnya Maka ya mungkin Apa ya Terobosan ya Terobosan-terobosan Pemikiran dia Untuk mengembangkan Si kampungnya itu Pak Ya dari segi Ininya gitu Atau kurat setuju Pak Enggak melalui Enggak melalui Ini dulu gitu Rambungan Gusawara Gusawara Justusnya dengan Karangtawona Nah disitu Banyak itu Pak Yang keresahan-keresahan Anak-anak itu Selambat laun Sampai Kesan tentang Pak RT ini Iya Setelah yang Ngontrak itu Lebih Lebih damai Karena mungkin Sama pihak RT Yang sebelumnya itu Karena Laporan satu kali Di waktu Ketiamnya normal Terus rondanya juga Kutin di kilit Bagus sekali Kalau enggak Kalau enggak Dendam Itu kan Bagus Bagus sekali Kinerjanya itu Pak Ada yang Ngomong selintingan juga Gitu kan Yang curhat ke Anto Juga gitu Ke saya juga Pak Dari anak-anak Dari Karangtawona Dari Lomudanya itu Kenapa ya sekarang Kampung itu tuh Kayak gini Gitu kan Banyak yang Masuk Ini Gitu kan Dinyatanya itu Bukan masih suat Bukan Iya Kenapa Kalau Anto Beri kesimpulan Seperti itu Karena Mungkin kan Orang kuliahan Ada kesibukan Justru malah Jadi meresahkan Karena Enggak bisa Mengikuti Kultur disini Gitu ya Kayak mungkin Sorry Kalau bisa Tamu gitu Kan biasanya Kalau kita Bertanggung Kondayana Kita kan Mengikuti Adem Istiandat Disitu Adem Adab ya Betul Ini enggak Gitaran Jadi meresahkan Oknum-oknum ini Betul Jadi anak-anak itu Ada sedikit Keresahan disitu Kok kenapa ya Yang ngontrak Kan di kampung juga Banyak ya Komunitasnya Yang ngontrakkan itu Banyak Yang pegawai Kebanyakan Adem-adem aja tuh Ini agak beda nih Ini agak beda nih Tetapi Yang jadi pertanyaan Besar Waktu itu Kenapa Sosok RT-nya Enggak ada Enggak muncul Harusnya dia jadi Sosok terdepan Harusnya Gitu lah Yang dipertanyaan Anak-anak Kenyadab Benar Prediksi Kita itu Benar Nah disampaikan lah Kepada mereka itu Coba Kasih Pandangan Atau misalkan Kayak masukan Coba kita Terempukin Kita Kayak apa ya Namanya Masyawarah Masyawarah Kok bisa Kayak gini Ini yang Enggak mau Diharapkan Ini Maksudnya Anto tuh Bukan Enggak suka Sama Orang Bukan Untuk masalah Ketentramannya Terjadilah Pecah disitu Pecah juga Pecah juga disitu Ternyata bukan di kampung Anto Pecahnya juga Kampung yang lainnya Bertetanggaannya Kampung Cibatuk Ada juga Yang ngomong Seperti itu Ya Anto gak berani Berbicara itu Mungkin udah gak Nyengpung lagi Kesitu pak Jadi malas juga Malas untuk Namanya Bersosialisasi Jadi Jadi malas Jadi Udah lah Gimana lah Jadi cuek Apatis Apatis lah Mau ada perampok Atau mau ada apa Di kampung Gak mau ini lagi Gara-gara Kepemimpinannya Apatis juga Yang salah Yang gak amanah Human error Kalau Goporong Kasanya seperti itulah Itu langsung Acara di kampung Biasa kan Kalau di kampung Suka Acara-acara apa Jauh Berbandingannya jauh Kayak 17-an Yang paling nominan Rupiah Ngebandingin Sama acara Kayak Sukumirat Acara-acara Perislaman Yang lain Jadi gak ada Bukan gak ada Jadi Gak kayak dulu Anemo Masyarakatnya itu Kayak penghutan-penghutan Kewarga Itu kan Itu banyak kan Ngendalikan anak-anak Pemuda Yang keliling Itu kan Yang nyumbangnya Berapa Gitu kan Meskipun ngasih beras Juga Ada aja Itu Kayak itu udah gak ada Wah Udah gak ada 17-an juga udah gak seramai Gak seramai Gak seramai Kenapa Karena suatu kampung itu Sebenarnya nyawanya Pemuda Betul Betul Dimana-mana Pasti pemuda Karena pemuda itu Mau melakukan Aktivitas sosial Tentang Imbalan apapun Betul Dan mereka Pasti Telinganya Tembak Pasti Dapat jacian juga Dom Kritikan dari ibu-bu Cuma mereka kadang Aih Lengker gitu kan Bener Jadi Sayang juga ya Iya Gak ada pendekatan Ke pengudanya gitu ya Dari RT nya Akhirnya kampung jadi Berangga seram Beda Keaktifan antara ibu-ibu yang muda Ungunya 30 atau 40 ke atas Sama pemuda beda Mungkin Selain itu depannya Kedepannya Kedepannya gitu Untuk Kedepan Masyarakat yang lebih Baik lagi Untuk Terutama ya di kampung saya sendiri Ya mungkin solusinya Yang saya inginkan Lebih Terlalu Terbuka lah gitu Apa-apa yang Mesti dilakuin Terus perubahan-perubahan Apa Terlalu mendekatkan diri Ke Yang lain Apa yang di luar Kampung itu Jangan dulu deh Lebih baik ke Pemuda-pemuda Emang harus kayak gitu Namanya Ya betul Sehatnya seperti itu Cara berpikir Terbukanya seperti itu Betul Cuman Ini mah just Just only Advice aja Maksudnya ya Maksudnya Nasihat atau Masukan aja dari Kita Dari saya Maksudnya kalau misalnya Tetap Gak ada pergerakannya Maksudnya ya Dengan kondisi yang seperti itu Itu kan Masalah Masalah kan ada Jalan keluarnya Ada kuncinya Jalan keluarnya Cuman satu Ganti RT-nya Betul sih Kalau misalnya Secara berpikirnya Masih kolot Misalnya Penggantinya Banyak Nanti takut ini Segala macam Nanti Itu Gak bisa Jadi kalau misalnya Tetap RT-nya Ya itu Dia masih dia Yang gak mau Baik pemuda Karangtaruna Atau masyarakat Ya makan aja Ke pemindahan dia Betul Jadi apa yang Betul Kalau pengen berubah Ya ganti Harus ada perubahan Harus ada yang berani Siap dapet Ini Tapi kan nanti Ada kinerja Nanti orang-orang yang Cacimoki juga Nanti juga Nunduk sendiri Cempek sendiri Bahasa Inggrisnya mah gitu Betul Betul Ya kayak Mungkin Kayak Itu Gue cuman Advise aja sih Betul Yang mungkin Keresahan yang lain Yang intinya Yang perlu saya keluarkan Itu yang terakhir ini Apa tuh Tentang masalah kebijakan Perusahaan Yang ada di sekitar Saya itu Yang Memayoritaskan Penguda Dulu deh Yang ada di Istri rumah Suka pilih itu kan Istri Kayak tenaga kerjanya itu Jadi di Cipulau juga ada Ada Suatu pabrik Yang Bergerak di bidang Makanan Kayak Kebutuhan-kebutuhan pokok Si pekerjaan itu Waktu dulu RT yang dulu itu Bagus tuh Bagus Karena Penguda-pemuda Yang dimayoritaskan Ada yang Huda Ada yang jadi Mekanik lah Jadi tenaga kerja Di Tenaga kerja Banyakannya Kedepankan dari Tampung sekitar dulu Tampung sekitar itu Pemberdayaan pemuda Betul Di WRP dulu Sekarang Wah 70% Sekarang Enggak ada sama sekali Malahan yang udah Kerja itu Dikeluarkan Enggak ada sama sekali Enggak ada sama sekali Penguda yang sekarang Banyakan Nengkong gitu kan Gagitaran Banda Banda kali Karena berhubung Aku anak kampung sini Banda Terdirektur Yang menyerang Jadi Enggak juga Karena Suka anda juga Tosari Ada pengalaman juga Maksudnya Anak-anak kampung sekitar Dimasukin Yang dimasukin Tapi mereka Mau tembakan Karena mereka berhasil Saya orang sini Segala macam Kan kebisaan gitu Juga perusahaan Waktu RTE yang sebelumnya Itu sebenarnya Bagus Karena Kerjanya Di Sok Dulu tuh SDM nya Jadi si pemimpin Yang punya perusahaan juga Istilahnya Istilahnya Menyerahkan lah Sok Bila mana ada Pembudayaan Keluaran SMK SMA Yang nanggung Punya Profesionalisme Profesionalisme Restability Betul Lalu lah Ini gitu kan Disaworkan Tama Si beliau Jadi ada hubungan Hubungan komunikasi yang baik Antara pihak perusahaan Dengan wala sekitar Yang diwakili oleh Amatun Beliau WRT Sekarang Nothing Nothing Sekarang malah Banyak yang Yang banyak yang Gambur Kok Sayang Kerja baik-baik aja Baik-baik aja Kenapa dikeluarkan Enggak langsung dikeluarkan Jadi Banyak trik Si pimpinan itu Banyak trik Untuk mengeluarkan mereka Yang kerja ditambahin Tanpa utahin Dibuat tidak betar Dibuat tidak betar Sedangkan mereka tuh Mau ngeluh kesiapan Memang wakilkan ya Mewakilkan Anak-anak juga Yang sebagian Notabene nya Yang mungkin masih ada Di sekitar Kebanyakan Sudah kerja Sudah berkeluarga juga Yang seumuran Jadi selalu Kepada kerja Keluar Keluar Sekarang banyak kan Keluar kota Padahal Di dekat rumah Ada Disininya ada yang Ditinggalin di kampung Terus suaminya juga Kepaksa untuk keluar kota Pedulianya Karena gak ada Penghidupan Kan disitu Dulu kerja disitu Itu Jadi kekesahan Yang terakhir itu Mungkin saya sampaikan Seperti itu Jadi Mungkin yang Ada di pemikiran Saya itu Ya Intinya semua Apa yang Dia terijakar Atau yang dia Punya gagasan Itu diremikin dulu Gitu Maksudnya Dewa Di Apa namanya tuh Di Kayak Apa Musawarak gitu Jadi etik dominonya Banyak banget ya Kepemimpinan Di dasar aja Kita ngomongin Dari awal Itu masih seputar RT yang saya Keluarkan Itu masih Setingkat RT itu Udah bener-bener Harus diperhatikan Jadi teman-teman Ya Penting loh Yang Bener ya Betul Yang kompeten Yang kompeten Bagi SDM aja Bukan Bukan sekedar SDM ya Atau pengalaman Tapi kompeten ya Bener gak Bener-bener penting nih Pendekatannya Ada Pengalaman yang Disharing sama Mas Anto ya Betul Mudah-mudahan Gak terjadi Di kampung yang lain Jadi kalau ada Pemilihan RT Dan lain-lain sebagainya Betul Aktif Gitu ya Kalau misalnya Cuek segala macem Yaudah Betul Siap-siap aja Menderita Gitu Gitu ya Betul-betul kali juga Tapi kayaknya sekarang Jaman Sekarang Kayaknya banyak nih Yang dialami juga Kayak Mas Anto gini Kemungkinan Beberapa Bukalupung Atau RT yang lain Di Belanda Di Indonesia Ini maksudnya Gak susah loh Ngedengar Keluhan Orang gak Gak susah Banyak yang Instasor Kok ini Banyakan yang Tentang Keluhan-keluuhan Di dekat tempat tinggal Masih-masih Apa nanti kita Undang Pak RT Juga kali Untuk Ngadu opini Dia Seperti itu Kena Alasannya kan Bisa-bisa Langsung di Ini kan Misalnya nih Ada RT Yang nonton Saya gak gitu Saya pengen Gak apa-apa Ada keresahan Kali dari RT Juga Misalnya gitu ya Gak apa-apa Betul Dan berharap Kedepannya Mudah-mudahan Lebih baik Gitu kan Ada penggantinya Juga mungkin Lebih baik Dari tontonan ini Mudah-mudahan Gitu nyampe Gitu kan Dia bisa jadi Satu Gagasan Atau patokan Dia gitu kan Jadi berubah Gitu Untuk jadi Oh ini ternyata Keluhan masyarakat Itu kan Keluhan masyarakat Iya Seperti itu Ternyata Kepasipan Gue selama ini Menjadi Beban Buat masyarakat Gitu ya Oh ternyata Masyarakat tuh Menderita Di kepemimpinan gue Sebagai RT Gitu ya Karena setiap orang punya ego masing-masing Ya kan Egonnya itu Lebih di redam Atau mungkin Lebih di Apa ya Gitu ya Salah pun Mimpin itu Ya lebih Ini lah Gitu Betul Ini Mahkamah rakyat ini Emang Buat siapa aja Topiknya itu Untuk keresahan apa aja Oh gitu Dari lingkungan Lengku terkecil MP Lurah atau desa Atau Misalnya ada Keresahan Bahkan tentang Pemerintahan juga Gak ada masalah Oke Thank you Mas Nantuk Sangat sama Buat waktunya Sama kesempatannya Sehat selalu Amin Semoga Kampungnya semakin hari Semakin 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 baik Semakin baik Sama usahanya juga ya Amin Amin Semakin baik 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 Semakin baik